Hai Assalamualaikum Bunda gimana kabarnya semoga baik dan selalu ya seperti biasa aku selalu bergeras dapur dan masak setelah tubuh ya dan ini kebetulan aku ada pakai dan aku unboxing paketnya ini datang tadi malam dan baru aku unboxing pagi ini nah jadi aku beli rak pengering piring gitu atau peniris piring niatnya aku mau beli yang lebih besar gitu tapi mahal di omsir gitu itu sih bun jadi aku beli yang ini tapi tercakap sih warnanya warna lebih ring atau seperti itu nah jadi aku udah punya peniris piring kayak gini akhirnya ya Mari kita lihat dulu kualitasnya jadi aku belinya di sopi ya bun harganya empat puluhan ribu gitu nanti aku bakalan turun di deskripsen box untuk kulitnya dan ini dia jadi di sebelahnya itu ada lubang langsung untuk alirin airnya Mari kita coba nah sebelumnya aku pakai rak lantung gitu untuk jadi peniris piring gitu kan jadi kalau udah ada peniris kirinya nah disini sambil lalu aku mau cuci piring kan pagi-pagi sambil masa itu nah karena ada piring yang kotor jadi aku cuci-cuci dulu ya sebelum masak tapi aku udah masak sih udah masak nasi nah ini tuh tempat eh buat aku masak jamu ya jadi warnanya kayak gitu guys nah langsung aku taruh aja ke peniris piringnya jadi mudah banget ya nggak jatuh-jatuh tapi sebelumnya dan air ya tirisannya itu langsung jatuh ke waspacolnya guys tuh kalian wajib punya sih peniris piring ini nah kalau udah sekarang aku mau lap-lap di bawah kompor terus di atas kompornya juga dan ya di samping kanan-kanan kirinya juga aku lap-lap guys karena yang seperti aku bilang dapur aku itu selalu kayak jatuhan udah berakotor gitu kayak debu Hai karena dapur aku itu belum dikasih platform gitu di atas nah jadi next kalau ada rezeki insyaallah mau aku kasih telah kombiar lebih kan lagi gitu dapurnya ya nah kalau udah lap-lap kayak gini lanjut aku mau kasih telah pipi tempat sampah gitu ya dan kebetulan aku udah buang sampahnya jadi aku ganti terus baru terus aku taruh ini dalam kolong dapur guys nah kalau udah aku mau sapu-sapu gitu ya dan ini aku sambil masak guys jadi ya udahlah ya terus langsung aku sapu-sapu aja jadi bener-bener setiap hari enggak setiap hari setiap jam kayak gitu aku sapu-sapu karena bener-bener ada debu selalu itu ada debu guys dan selalu aku bersihkan dan aku lap-lap nah disini aku mau gunting sini tuh aku punya tapak gitu yang enggak kepake dan keculan warnanya pink gitu aku pun terapur api ini dan aku bagi jadi dua gitu nah ini mau aku taruh di atas meja bukan meja sih lebih lemari gitu ya bun jadi biar kelihatan lebih bagus dan lebih bersih gitu karena kebetulan lemarinya tuh kotor banget dan banyak banget cat-cat gitu nah disini aku turunin semua barang-barangnya terus aku lap-lap dulu ya untuk meja belak lemarinya maksud aku nah langsung aku pasang aja ya ini karena pendek terpelaknya jadi aku jadi dua gitu nah untuk sebelahnya juga aku pasang timpak aja di bagian atasnya pokoknya ini nggak kelihatan gitu dan ini tempat yang paling kondor tempat eh yang selalu kena debu karena deket sama itu ya kalau kebuka itu pasti itu berdebu banget nah jadi aku berinisiatif buat gitu tuh sama tetap lagi tuh guys nah disini aku pasang lagi pajangannya bunga-bunganya ini terus disini aku kasih bunga aku dan emang gitu yang ini hidup ya guys bukan bohongan nah terus aku juga taruh sensi pera terus aku juga taruh kaktus nah disini aku ganti lagi aku lo nemanya aku taruh di sebelahnya kaktus karena menurut aku itu rame banget kalau ditaruh di belah tanah di belah tanah Hai karena aku juga pecinta tanaman jadi aku bawa ke dapur aja juga biasa pemanis itu ya kan nah udah selesai deh gimana Bunda bagus belum komen ya Nah disini aku datang pakai lagi dan aku beli dan aku beli tanah meja yang efektif dan yang banyak banget bila Bunda pasti punya ya ini itu murah banget ini ukurannya 137 kali 137 Nah aku beli dua gitu tapi ekspektasi aku nggak sesuai gitu ya bahkan aku kira beli dua itu enggak dipotong ternyata ini tatuan 137 kali 137 jadi niatnya aku mau ganti muanisan teplamija makanan itu dan aku ganti sama teplamija yang baru ini yang kotak-kotak pink ini sebi pink pastel gitu bagus banget nih langsung aja aku taruh di meja ya Hai dan terpaksa ditimpa gitu karena kurang ini karena potong ya Nah udah selesai gimana Bunda udah bagus belum nah disini aku mau nyati sarapan untuk keluarga aku ya Hai nah sarapannya ya seperti biasa enggak yang dan mewah 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 biasa ya orang kampung gitu orang desa makanannya ya itu aja terus aku tutup pakai tudung saji nah udah selesai deh sekarang aku mau sapu-sapu lagi nah seperti yang aku bilang aku selalu sapu-sapu dan ya sudah selesai gimana untuk video kali ini semoga kalian suka see you in my next video bye bye selamat menikmati